Halo ko friends, disini ada pertanyaan urutan pecahan 4 per 8, 34 persen, 21 per 4, 0,45 dari yang terbesar ke yang terkecil adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini kita kerjakan sama-sama yuk. Jadi jika kita perhatikan pada pecahannya terdapat pecahan biasa, pecahan dalam bentuk persen, pecahan campuran, dan juga pecahan desimal. Maka untuk mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, kita harus mengubahnya ke dalam satu bentuk pecahan yang sama. Disini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal ya. Untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal, ko friends masih ingatkan, apabila terdapat A persen maka dapat ditulis menjadi A perseratus. Kemudian apabila terdapat pecahan campuran yaitu A, B, per C, maka untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa caranya A dikali C ditambah B dibagi dengan C. Kemudian untuk mengubah dari pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, kita bisa menggunakan pembagian bersusun ya. Sekarang kita tuliskan sama-sama yuk, disini terdapat 4 per 8, kemudian 34 persen, lalu 2 1 per 4, dan juga 0,45. Pertama kita akan mengubah 4 per 8 terlebih dahulu ya ko friends, 4 per 8 kita bagi menggunakan pembagian bersusun. Di mana 4 dibagi 8 adalah 0, 0 dikali 8 adalah 0, kita kurangkan maka tersisa 4. Kemudian kita tambahkan 0, lalu disini kita beri koma, selanjutnya 40 dibagi 8 adalah 5, 5 dikali 8 adalah 40, kita kurangkan hasilnya adalah 0. Sehingga apabila kita tuliskan 4 per 8 ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,5. Sekarang kita lanjut untuk mengubah 34 persen ya, di mana 34 persen apabila kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 34 perseratus. Selanjutnya, ko friends masih ingatkan, apabila pecahan penyebutnya adalah 10 akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka ada 1 angka di belakang koma. Jika penyebutnya 100 ada 2 angka di belakang koma, begitu seterusnya. Sehingga 34 perseratus apabila kita ubah menjadi 0,34. Jadi dapat kita tuliskan ya ko friends, bentuk desimal dari 34 persen adalah 0,34. Sekarang kita lanjut ke 2 1 per 4, di mana 2 dikali 4 adalah 8, ditambah 1 yaitu 9 per 4, maka disini kita hitung sama-sama ya. Caranya sama dengan menggunakan pembagian bersusun, di mana 9 dibagi 4 diperoleh hasilnya adalah 2,25. Sehingga untuk 2 1 per 4, bentuk pecahan desimalnya adalah 2,25. Dan yang terakhir adalah 0,45. Karena 0,45 sudah dalam bentuk pecahan desimal, maka tidak perlu kita ubah. Sekarang kita tinggal mengurutkannya nih ko friends, di mana untuk mengurutkan dari yang terbesar, dapat kita lihat angka yang berada di depan komanya ya. Di sini terdapat 0 dan 2, maka yang terbesar adalah 2,25. Kemudian 3 angka pecahan lainnya, angka di depannya adalah 0. Maka untuk mengetahui yang lebih besar, kita lihat angka pertama setelah komanya. Ada 0,5, 0,34, dan 0,45. Jadi yang lebih besar adalah 0,5, kemudian 0,45, dan yang terakhir adalah 0,34. Sehingga apabila kita urutkan, pecahan dari yang terbesar ke terkecil adalah 2 1 per 4, kemudian 4 per 8, selanjutnya 0,45, dan yang terakhir adalah 34%. Jadi dari sini dapat diketahui ya ko friends, jawaban dari pertanyaan tersebut yang benar adalah B. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan ko friends, tetap semangat belajarnya ya.